Nah mas, bagaimana kalau ada orang yang bilang gini Mas, gue bangun brand Dalam rangka menciptakan positioning Agar produk gue jadi terkesan mahal Itu gimana? Bener gak? Oke Bisa gak? Jadi gini Kalau saya ngelihat ya Bukan saya ngelihat ya Kalau bagi saya dalam dunia brand itu hanya ada 2 kutub Satu produk yang disebut dengan komoditas Yang kedua disebut dengan branded Komoditas atau branded Kalau komoditas ya apa? Ya gula pasir, kemudian beras Non-branded, beras dan lain-lain Itu sebenarnya komoditas Kalau kita mau bermain di arah komoditas Bermain di area komoditas Bukan gak boleh Bukan gak bisa profit Bisa-bisa aja Tapi kita harus memainkan volume dan menguasai hulu Kalau kita gak menguasai rantai distribusi Gak menguasai hulu Habislah sudah kita kalau bermain di komoditas Oke kutub satunya lagi disebut dengan kutub branded Kalau ini disebut dengan kutub branded Nah yang disebut dengan barang-barang branded Itu bukan saja barang-barang premium Seringkali disalahpahami gitu Bahwa kalau barang branded adalah barang premium Bukan, gak selalu Barang branded gak selalu barang premium Mungkin harga lebih mahal dari pasar Iya Tapi bisa jadi ada barang-barang yang Misalnya gini Air Asia Air Asia itu branded juga Tapi low cost carrier Iya benar murah Iya Contoh lagi misalnya Miniso Xiaomi Itu barang-barang branded Tapi dia masuk ke unique value propositionnya Adalah value for money Value for money itu kayak gimana sih Ya barangnya harganya Harganya Affordable Harganya mirip dengan yang lain Atau lebih mahal sedikit Tapi konsumen mendapatkan value yang jauh lebih besar Daripada Harga yang dibayarkan Atau fitur yang didapatkan Nah itu disebut dengan value for money Jadi gak selalu ya Gak selalu bahwa barang branded Itu pasti masuk ke premium Gak selalu Gitu Tapi lepas dari komunitas Berlaku sebaliknya berarti kan Berlaku sebaliknya berarti kan Maksudnya tadi orang Apa namanya Yang murah bukan berarti gak branded gitu kan Bener gak Yang murah Yang murah gak selalu gak branded Bisa jadi murah branded sangat mungkin Karena bisa jadi value-nya yang diambil itu gitu ya Bener gak Iya Bisa jadi karena value-nya yang diambil adalah karena value for money gitu Iya Iya Siap Gitu Contohnya misalnya RSI Sorry Ketilin dengan Garuda Dua-duanya barang-barang branded Gitu Tapi yang satu di brand di full service airline Yang satu adalah low cost carrier airline Jadi jangan punya persepsi bahwa Kalau saya mau scale up gitu Nanti tadi Sekang Dewa mengatakan ya Kalau kita mau scale up Kalau saya mau scale up adalah Saya harus naikin harga supaya jadi premium Gak gitu cara berpikirnya Definisi scale up itu yang disebut naik kelas Bukan naikin harga gitu Yang di scale up ya pasti kita ngomong dari sisi revenue Naikin revenue Tapi naikin revenue ini Dampaknya ke belakang ya Tadi Kang Dewa mengatakan Kalau sepi protes Kalau rame Stress gitu kan Stress Itu kenapa Karena Itu keren banget Keren banget buat itu Ya Tadi Kang Dewa mengatakan Tadi Kang Dewa mengatakan